visualisasi memaksa kami untuk membeli sepihak ya dan dengan catatan menghapus S.A.M.K.I. nah itu kami tolak jadi tawaran penguat itu berapa harganya 350 juta sampai 700 juta satu peta karena itu ada ada kelasnya kan sekretarinya di pengadilan jadikan jadikan kayak begini ya LK bisa masuk lagi betul ada kesepakatan antara dua belah pihak ya betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nasir di podcast.com kali ini kita akan membahas soal yang terkait dengan peradaan pasar 16 di Palembang yang sebenarnya pasar ini merupakan salah satu pasar terbesar katanya di Asia Tenggara dulu katanya berhasil ya kan ikon kota Palembang tapi kita tidak mau bicarakan tentang pembesaran kota 16 tapi ternyata akhir-akhir ini justru di pasar gini masyarakat ini ini termasuknya masyarakat modern ya 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 modern ini ternyata dilikuti berbagai persoalan terutama rencana pemerintah kota Palembang untuk merelokasi para pedagang namun ternyata persoalan itu tidak hanya berhubungan dengan pedagang karena ternyata pasan 16 itu ada pemiliknya yang mereka memegang sertifikat hak milik atau satuan rumah susun nah telah hadir bersama saya disini persimpunan pemilik dan menghuni satuan rumah susun pasan 16-16 Palembang pada bapak faaflah Pak Aplah ya Pak Aplah dan juga dari kuasa hukumnya Pak Edi Siswanto kali ini kita akan menggali sebenarnya apa sih inti persoalan dan apakah memang mereka ini tidak mau gini lokasi atau mungkin ada harapan dan keinginan lain Pak Aplah ya bisa diceritakan bahwa sebenarnya persoalan apa lagi ada di pasar 16 ini Pak jadi sebenarnya kami presbek dulu cerita awalnya waktu kebakaran pasar 16 di awal-awal tahun 90-an tahun 1995 terjadilah perjanjian yaitu BOT antara Pemkot dengan PT Prabu di situ diperpanjang lagi dengan adendum tahun 2006 dan betul HGB di saat itu juga HGB karena tidak ada waktu saat penjualan dari PT Prabu Makmur itu karena waktu itu masih sewa dipecah setelah HGB itu menjadi SHM jadi HGB dulu baru SHM semenjak jadi SHM itulah kami sebagai pedagang membeli waktu itu dari basement sampai lantai tiga itu 2000 lebih yang milik SHM tapi yang terhimpun di perhimpunan ini 500 ya ya terus berjalan sampai ke depan itu HGB nya berakhir 2016 HGB tapi HGB atau SHM kan melekat karena bahwa SHM itu kan adendum terakhir ya 2006 itu iya akhirnya berjalan di tahun 2020 2013 belum sempat habis HGB daripada Prabu Makmur tanpa konsultasi dan bicara dengan kami orang pedagang pemerintah kota memindahkan HGB atau BOT lagi BOT belum habis masanya padahal apa belum habis masanya belum habis masanya ke PT Genta Tahta Prima berarti yang berubah itu BOT itu pengelolanya ya iya pengelola pengelola ini pengelola pengelola berjalan ke depan di akhir tahun 2023 itu pun tidak tidak ada pembicaraan sama kami bagi pedagang yang kalau dalam undang-undang satu rumah susun kan kami harus diajak untuk berkompromi masalah itu tahu-tahu pemerintah kota melakukan perjanjian lagi melalui BOT pada PT BCR Bimacitra Realty yang sekarang yang sekarang nah disinilah titik awalnya mulai terjadi sengketa yang yang mulai antara pedagang dengan pemerintah kota maupun pihak ketiga PT BCR nah berjalan ke depan di awal di akhir bulan desember tahun 2023 terbit lagi B baru januari 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 2004 atas nama PT BCR nah ini dari sinilah mulai mereka mager mager pasar 16 kami lawan di pagar keliling bagian keliling tutup situlah nah dari pemerintah kan dia mau membangun sebutannya repetilisasi pun tidak ada sama sekali bicara sama pedagang saat itu saat sudah ribut ribut itu baru kami diundang oleh Pemkot tidak dinyatakan untuk sosialisasi tapi waktu sosialisasi di pemerintah kota itu bukan sosialisasi memaksa kami untuk membeli sepihak ya dan dengan catatan menghapus SM kami nah itu kami tolak yang ditawarkan waktu itu berapa harganya 350 juta sampai 700 juta satu peta karena itu ada ada kelasnya kan perantannya beda-beda ada berjalan ke depan semenjak Pak Ratu Dewa diganti oleh PJ Wali kota bermacam intimidasi terhadap kami ya di akhir-akhir ini mereka mengeluarkan semacam edaran yang sifatnya karena intimidasi kami dua kali Pak Edi ya kami kembalikan spontan bersama-sama pedagang kebenaran kantor BCR yang berada di Pasar 16 itu lantai 4 itu cukup tegang waktu mengembalikan itu termasuk Pak Prangki waktu itu dan Pak Edi yang menemani nah ke depan sini statement-statement istilah kita omong-omong lah dari dari pihak PT BCR maupun dari prumda dan terakhir Pak PJ Wali kota sendiri menyatakan akan merelokasi kami kebawah proyek harus keluar jembatan Ampera keluar jadi ada yang dibangun Pak Edi bagus sekarang kan nah disitu kami tambah mengadakan perlawanan kami tetap ingin SIM kami itu tetap berlaku prinsinya itu untuk dibangun kembali silahkan kami senang tapi ya kami kami dulu yang harus di nyatakan bahwa itu tetap berlaku artinya ketika direlokasi kemudian gedung itu operasional kembali kita masih kita punya peta sana begitu iya harusnya seharusnya bahkan dia merelokasi itu terakhir yang itu sangat menyakitkan statement dari Pak PJ Wali kota jangan ada apa alasan lagi silahkan keluar dari pas 16 karena akan dibangun revitalisasi SM sudah habis katanya menurut mereka kan tapi kami dalam prinsipnya SM kami tetap karena itu melekat nanti untuk penjelasan segi hukumnya nanti Pak Edi yang menjelaskan disitulah titik perjuangan kami Pak kalau boleh tahu waktu pemulihan awal itu berapa harga per peta itu Pak? per peta bermacam-macam kalau kami di basement ya ada 100 juta ada 70 juta bahkan ada yang 25 juta tahun-tahun itu 2006 ya itu sudah ada Pak dari beberapa pemilih itu kemudian yang menyatakan menerima bayar kembali memang isu-isu ada mungkin itu dari pedagang yang nyewa Pak karena di pasar 16 itu yang pemilik dari pada SM ada yang enggak lagi jualan karena COVID Pak COVID apa itu kan pendapatan kurang akhirnya dia disewakan nah mungkin mungkin ini dari pihak penyewa inilah mengadakan apa istilahnya DP untuk itu itu juga tidak bayar rumah ya cash ya tidak 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 nah itu tapi kalau yang mempunyai SM kami jamin tidak ada Pak tetap berjuang sama kami nah bisa dikirakan Pak kira-kira beda SM dengan HG itu apa itu sebenarnya? HGB jadi dari penamaan itu jelas berbeda ya undang-undang juga mengaturnya berbeda nah jadi kalau undang-undang pokok agraria dan undang-undang pokok agraria tahun 60 itu yang hak hak yang ada batas waktu itu terdiri dari HGB hak guna bangunan hak guna usaha hak guna pakai itu ya untuk kebun-kebun perkabunan itu itu hak yang dibatasi dengan masa berlaku 20 tahun 25 tahun dan bisa diperpanjang kembali nah kalau hak milik itu melekat ya kan jadi menurut undang-undang pokok agraria hak yang paling sempurna itu hak milik hak milik ya kan jadi ketika orang memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik itu sudah dijamin oleh undang-undang tidak ada masa berlaku bisa diwariskan bisa diperjual belikan bisa dihibahkan bisa dipindah tangankan lah ya kan jadi tidak ada batas waktu jadi dalam sertifikatnya itu kalau HGB ada disebut ya kan berlaku sampai dengan tanggal sekian bulan sekian tahun sekian ya kan nah ini begini persoalan ini yang jadi masalah ini kan begini jadi pemerintah kota ya kan melalui perusahaan daerahnya perumda pasar pelembang jaya itu melakukan kerjasama ya dia yang di awal ketika membangun dia BUT nah yang di sekarang ini mereka melakukan kerjasama KSU kerjasama operasional dengan pusat swasta untuk pengelolaan gedung pasar 16 nah dalam perjanjian kerjasama ini mereka memperjanjikan ya kan yang sebenarnya menurut pasal 1320 kawap perdata itu tidak mengenuhi kausa yang halal masa yang dibenarkan menurut hukum kenapa? karena dalam kerjasama itu mereka menyatakan bahwa SAM SRS ini ada batas waktu ya kan? dan kemudian memberikan hak kepada pengelola pihak swasta untuk menjual menjual ya kios-kios yang ada dalam pasar 16 itu dengan menghilangkan kepemilikan yang lama kan begitu kan? nah itu yang jadi masalah jadi kalau menurut hukum perdata 320 itu tidak sah perjanjian seperti itu ya kan? karena dia membuat perjanjian yang merugikan orang lain dimana mereka orang lain? jadi KSO antara Perunda Pasar Pelembang Jaya dengan PT BCR ini menghilangkan hak orang lain nah haknya itu adalah pemilik-pemilik kios ini pemilik atas satuan rumah susu yang memiliki sertifikat hak milik satuan rumah susu atas kios-kiosnya ya? iya atas kios-kiosnya SKM itu atas kiosnya atau atas tanahnya? kiosnya kios kios ya kan? berarti selama kiosnya itu ada penafsilnya hampir itu masih ada masih ada masih melekat ya? selama bangunan ini masih ada dan diperuntukkan untuk perdagangan iya kan? masih melekat HGB ini bukan ya? bukan kalau HGB itu pengelola jadi pengelola yang diberikan mandat iya kan? oleh Pemkot melalui penduduk Sarjaya iya untuk melola gedung itu ada batas waktu sekarang ini BCR iya iya BCR sekarang ini nah pengelola tidak boleh menghilangkan hak iya kan? pemilik satuan rumah susu tidak boleh iya kan? jadi kalau pengelola berkehendak merepitalisasi gedung iya kan? mereka harusnya kan gini memberikan kesempatan kepada para pemilik iya kan? untuk duduk bersama membicarakan berapa biaya rehab ini iya kan? begitu kan? kalau pemilik ini tidak sanggup karena terlalu tinggi biayanya maka itu dibeli mestinya oleh pengelola iya kan? nah sudah kalau kalian tidak sanggup kami beli ini iya kan? dirundingkanlah berapa harga pembelian ini iya kan? berokasi semuanya bukan? nah tidak boleh itu pelanggar hukum jadi statement daripada PJ Wali Kota Perumda Pasar Pelambang Jaya kemudian BCR yang membuat surat edaran yang menyatakan harus keluar bahwa SAM ini hapus bahwa kami beri waktu sampai dengan September ya kan? harus dikosongkan apabila tidak dikosongkan maka kami tidak bertanggung jawab menurut BCR ya Direktur Perumda Pasar Jaya yang mengatakan itu saudara Rizal ya kan? kami tidak bertanggung jawab atas kerusakan kehilangan lah kalau begitu ini premanisme Bung Nasir karena tidak dibolehkan upaya paksa dalam hal kepemilikan ini ini sengketa kemilikan ya ini sengketa ya? sengketa ya sengketa ya kalau sengketa itu harus dimasakkan di pengadilan di pengadilan jadikan jadikan begini ya Perumda Pasar Jaya meyakini bahwa mereka tidak lagi memiliki karena sudah hapus pemilik masih meyakini bahwa S.A.M ini masih berlaku karena tidak ada batas waktu dengan demikian kan mestinya kan ini jadi sengketa sengketa kemilikan itu itu di pengadilan negeri pengadilan perdata seharusnya Perumda Pasar Jaya atau BCR mengugat pemilik satu nomor susun karena mereka yang menguasai fisik kan jadi yang menguasai fisik yang digugat gitu misalnya artinya kan digugat satu-satu tidak benar satu orang saja ya kan harus keseluruhan jadi misalnya 2.000 2.000 orang yang digugat kan begitu kan karena putusnya itu tidak boleh mengikat menghukum orang yang tidak digugat nah anggaplah misalnya mereka menang bahwa pengadilan menyatakan pemilik tidak punya hak lagi sampai di tingkat kasasi mahkamah agung itu disebut dengan inkrah ya putusan inkrah itu pun tidak bisa BCR langsung mengusir jadi harus melalui perintah pengadilan eksekusi namanya jadi ada jurusita pengadilan yang akan datang membacakan putusan ya kan ada aparat keamanan polisian, pol PP ya kan kuli bangunan untuk membawa barang-barang para pedagang ini pemilik kios ini untuk ditampung di tempat penampungan sementara barulah itu dipagar dan mereka tidak dibolehkan untuk masuk itu yang benar tapi kalau mereka memaksa seperti yang dinyatakan 2 hari yang lalu dalam kabusi PSBCR itu premanisme ya kan tidak boleh di negara seperti ini nah kalau itu dilakukan ya jangan salahkan para pemilik kalau terjadi perlawanan dan sebenarnya kan ada juga jalan keluarnya ya sisanya tadi penafsiran tadi bahwa sebelum ada relokasi sebenarnya pemilik juga bukannya menolak relokasi oh iya betul betul tapi kan tentunya kan ada kepastian bahwa ketika selesai tetap SM berlaku tetap PLK bisa masuk lagi di dalam kesempatan nah kalau harapan dari pemilik itu apa sebenarnya harapan kita kita harapannya itulah tadi Pak Bang Naseir kita kita pengennya kita tetap mengorestui ataupun program dari pemerintah setuju lah yang intinya kami SHM kami itu dulu diakui diperjelas jangan dihapus itu karena dalam undang-undang satu rumah susun ataupun itu SM itu melekat itu saja sel nanti ke depan realisasinya kayak mana kalau sudah memang sudah ya kan nih, turun kalau menurut populita kota dan BCR bahwa HGB sudah habis itu gimana Pak? SM sudah habis jadi mereka jadi mereka ini meyakini menyatakan bahwa SM ini hapus masa berlakunya sudah habis itu atas penafsiran yang menurut saya yang keliru bahkan sesat ya karena mereka mendasarkan pada putusan-putusan pengadilan ya kan jadi memang para pemilik ini dulu di tahun-tahun 2017 pernah mengajukan gugatan kepada Pemkot Penunda Pasar Jaya kepada pengadilan ya waktu itu BIT-nya bukan BCR ya? bukan, bukan ada Pemakmur, GTP lagi GTP waktu itu GTP ya GTP nah, gugatan itu tentang perbuatan bulan hukum karena para pemilik tidak sependapat itu dikerjasamakan dengan GTP tanpa tanpa seizin mereka ya teman duduk bersama ya, teman duduk bersama intinya itulah nah, ada beberapa perkara memang nah, perkara itu tidak mengadili SM jadi memang kalah waktu itu para pemilik ini kalahnya itu begini ada yang dinyatakan NO NO itu tidak dapat diterima jadi belum masuk pokok perkara hakim pengadilan negeri nyatakan tidak dapat diterima karena kurang para pihak itu, ya kan ada lagi ditolak boom ditolak itu menurut hakim pengadilan negeri pengugat pemilik waktu itu tidak dapat membuktikan perbuatan bulan hukumnya perbuatan dari pengelola tadi? ya, dari pengelola dari Pemkot juga sampailah dia dikasasi ada yang PK itu putusnya menguatkan putusan pertama jadi tidak terbukti keugatan itu jadi ditolak nah putusan pengadilan-pengadilan penulai dari PE tingkat pertama banding kasasi yang dikutip oleh BCR melalui kuasa hukumnya Soharyono itu tidak ada yang mengadili SM itu masalahnya masalahnya itu lain bersoalan HGP dan juga melawan hukum karena tidak ditolak itu intinya kan begini jadi putusan pengadilan yang dijadikan dasar tidak ada di situ misalnya secara eksplisit mengadili iya mengadili menyatakan bahwa SHM, SRS atau serangan-serangan milik si A ini hapus atau batal demi hukum tidak ada itu tidak ada iya secara eksplisit harus begitu putusan jadi putusan pengadilan itu harus komunatoir oleh karena menghukum kepada pemilik untuk keluar tidak ada bu tidak ada itu ya jadi dalam kompisi persnya itu menurut saya itu sudah kebohongan publik ketika menyatakan bahwa SHM ini apa sebesarkan putusan pengadilan kebohongan publik penyesatan itu iya kan nah bagi advokat bagi advokat yang menyatakan kebohongan publik itu bisa kena kode etik sebenarnya karena tidak boleh advokat melak perkara itu yang salah yang tidak ada rasa hukumnya atau yang dia tidak jujur dia harus nyujur dia mengatakan sebenarnya bahwa putusan ini tidak ada kaitan dengan SHM nah itu yang pertama yang kedua pihak Perunda Pasar Jaya melalui BCR juga menyatakan hapusnya SHM ini berdasarkan surat keterangan BPN Kota itu juga salah sesat juga jadi itu bukan surat keterangan itu adalah surat jawaban BPN atas surat Perunda Pasar Jaya permintaan yang mempertanyakan apakah SHM ini hapus atau tidak karena HGB-nya sudah berakhir 2016 dijawab oleh kepala BPN saat itu saya lupa namanya bahwa iya hapus karena HGB-nya berakhir itu keliru juga karena tidak ada dasar hukumnya jadi hanya bukan iya hapus karena HGB hapus kepala BPN tidak menyatakan menyatakan pendapatnya itu berdasarkan pasal sekian tidak ada ya ya hakim pun kalau memutus perkara ada pertimbangan hukumnya hakim ya nah terhadap surat BPN ini kami kami selaku kuasa hukum P3S sudah melakukan upaya hukum berupa melaporkan amal administrasi ya ya kepala BPN dulu tahapannya nantinya kembudsman dia ya sekarang sekarang sudah dalam proses ambudsman jadi di tingkat pertama itu BPN kota yang kami aporkan tidak dijawab sampai dengan batas waktu deadline-nya tidak dijawab ada undang-undangnya itu kan aturannya itu 8 hari kerja 30 hari kerja kalau tidak salah ya terus kami naik ke Kanwil Provinsi batas waktu yang ditinggangkan oleh undang-undang juga tidak dijawab nah sekarang sudah masuk laporan umusman umusman sedang dalam proses pemeriksaan nah itu artinya ini masih dalam persoalan juga ya kan seperti apa nanti rekomendasi daripada umusman artinya sebenarnya persoalan ini kan ada dua dua apa dua jalan dua lo yang bisa dipilih ya pertama selesai ke sekret di pengadilan atau mungkin sepaket yang bersama tadi betul sepaket yang bersama itu yang kita mau jadi tinggal sebenarnya pilihan-pilihan ini yang bisa dipilih itu dua belah pihak ya baik dari pemilik maupun pemutang kota dan pemegang hal kipi itu barangkata demikian itu lah harapan kita beginilah harapan atau apalah mungkin peringatan peringatan kepada pemerintah kota Palembang dalam hal ini PG wali kota kemudian direktur perunda pasar jaya selaku perusahaan daerah Pemkot ya kan dan PT BCR seluruh pihak swastanya untuk jangan coba-coba ya melakukan tindakan kriminal sekarang saya katakan kriminal kriminal kalau ancaman itu dilaksanakan yang seperti dia katakan di dalam komisi persnya pada dua hari yang lalu itu bahwa kami tidak akan bertanggung jawab harus keluar terjadi itu kriminal karena tidak boleh tidak boleh melakukan eksekusi sendiri itu sesuai dengan hukum atau sesuai dengan kesepakatan ya nah itu harapan itu dan kemudian harapan lagi meminta kepada pemerintah Republik Indonesia aparat kepolisian selaku pendegak hukum dan penjaga keamanan ya kan untuk melindungi para pemilik ini karena mereka ini warga negara Republik Indonesia yang memiliki kios ini dengan cara membeli ya kan harus dilindungi tidak boleh ada kekuatan yang besar menghantam kekuatan yang kecil yang kecil tidak boleh itu pelanggaran HAM HAMRAT itu kalau sampai itu terjadi ya mudah-mudahan mungkin walaupun kisirkan semoga bermanfaat mudah-mudahan nanti ada jalan keluar yang terbaik amin amin kita tidak mengharapkan tidak selesai artinya buntu kalau buntu itu kan susah kalau buntu ya di pelayaman itu kalau buntu ada duit artinya tidak ada jalan buntu yang penting itu adalah bagaimana mendapatkan solusi terbaik solusi lewat pengadilan atau solusi lewat bumbu bersama ya begini Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam